Kita akan membahas mengenai penghapusan kolom agama di KTP dan kita sekarang berada di posisi yang kontra. Indonesia memiliki masyarakat yang menjemuk, yang terdiri dari suku, ras, budaya, agama yang berbeda-beda. Oleh karena itu, di dalam biagam Jakarta 18 Agustus 1945 berisikan tentang ketuhanan yang Maha Esa yang mengharuskan rakyat Indonesia mempunyai agama sebagai pendomaan hidupnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dapat diperlihatkan dengan adanya kolom agama yang tercantum dalam KTP selain daripada kegiatan peribadatannya. Kita tahu bahwa usahanya negara ini berdasarkan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Dipastikan adanya keinginan terhadap warga negara untuk mempunyai agama yang jaduknya. Hal ini sejalan dengan ideologi negara kita yang bertakjub dalam paksesila pertama yaitu menjelaskan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, warga negara Indonesia harus mempunyai agama sebagai pendomaan dalam hidupnya yang sudah seharusnya tercantum dalam KTP. Dan apabila dihapus, maka sejatinya itu mengesambingkan adanya Pancasila terhadap ideologi negara kita. Pada dasar 1945, pasal 28 E ayat 1 secara tegas mengatakan bahwasannya warga negara harus mempunyai agama dan melaksanakan peribadatan menurut agamanya. Karena itu, bertujuan untuk mengatur segala mengendalikan arah moral manusia itu sendiri. Selanjutnya, menyikapi wacana terkait penghapusan kolom agama dalam KTP merupakan langkah awal masuknya paham ateisme di Indonesia. Yang tentunya dapat tidak dibenarkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seseorang tidak ada identitas agamanya. Jika merujuk pada Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, jelas mengenai data kependudukan yang harus dicantumkan dalam KTP. Satu diantaranya adalah agama. Dalam pasal 64, ayat 1 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, artinya pengisian kolom agama dalam KTP juga merupakan suatu hal yang penting. Perwujudan atas negara yang berdasarkan ketuhanan. Dalam hal itu, KTP merupakan identitas pribadi seseorang yang harus dicantumkan dalam KTP. Karena hal tersebutlah diatur serta dilindungi dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2013. Beberapa persoalan yang harus kita cermati jika terjadi penghapusan agama dalam KTP yaitu menimbulkan geribuan bagi umat Islam khususnya. Umat Islam selalu melaksanakan ibadah haji di Mekah. Lalu menunjukkan sebuah KTP merupakan hal yang wajib bagi warga Indonesia. Karena bisa menjadi penghapatan apabila umat yang beragama ingin melaksanakan ibadah haji. Karena hanya tidak dapat dibuktikan secara otentik benarannya. Buktian yang terkait saksi yang ketika diminta hakim menjelaskan dan dimintai keterangan harus jujur dan sebenar-benarnya. Pihak yang menjadi saksi berdasarkan kitab suci agamanya dan hal tersebut harus dipuktikan secara otentik melalui KTP. Dan apabila kolom agama dihapuskan mengakibatkan adanya permasalahan administrasi publik yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang mempunyai kepentingan. Terima kasih telah menonton!